Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa ini saya Biasa hari pagi hari Kita saling buka IG Nah disini saya menemukan Kejanggalan di hati Ada di In the zone ID seperti Berita yang memberitakan bahwasannya Wanita Menikahi anjing Kita baca bareng-bareng Kerap disakiti pria Wanita ini menikahi sekol anjing Emi Mabu wanita asal Togo ini Mengaku kerap disakiti oleh pria Ia pun kemudian memutuskan menikahi sekol anjing Ia menilai hanya anjing Itu yang bisa memahami isi hatinya dan setia kepadanya Kita coba baca captionnya Ini dikutip dari in the zone ID Saya sudah berhubungan dengan begitu banyak laki-laki Tapi mereka semua sama saja Cuma mau seks dan suka berbohong Anjing saya lain Dia baik, setia pada saya Dan dia selalu memperlakukan saya Dengan hormat, yes, Emily Dengan scene dari modernhana Akhirnya pesta penikahan belga Dimimpin oleh pendeta tradisional sesetempat Warga desa yang pernah saya berbohong-bohong hadir Karena penasaran ingin melihat seikol anjing Yang jadi pengantan pria Emily menganggapkan Anjing yang dinikahinya ini Mengingatkan ia kepada Mendiang seayah Yang punya sifat lemah lembut, baik hati, dan setia pada ibunya Emily dan Mabo ingin memendapatkan partner hidup Yang mempunyai sosok Seperti sang ayah Namun pesta penikahan Emily dan anjing dihadiri keluarga dekat Dan berabat Kalau dia setuju dengan penikahan ini Yang menganggap keputusan Emily itu Sebagai hal gila Emily pun tidak ambil pusing Dia sudah lelah dengan pria Karena sudah pernah tersakiti Menurutnya Pria hanyalah pengejar nafsu Emily Bahkan berniat untuk mengadopsi Seorang anak bersama dengan suami barunya Dunia makin terbalik ternyata Ada aja manusia di dunia ini Menikah dengan sekor binatang Ya udah gitu aja Bagaimana tanggapan kalian Oke itu aja dari saya Thanks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh